Menjelang pertandingan penting melawan Madura United di pekan ke-7 Liga 1 2024-2025, Persib Bandung dihadapkan pada kabar baik sekaligus kabar buruk. Laga ini akan digelar di Stadion Bangkalan pada Sabtu, 28 September 2024. Dan menjadi momen krusial bagi Persib untuk menjaga momentum kemenangan. Kabar baik datang dari kembalinya striker andalan mereka, David da Silva, yang telah pulih dari cedera. Sebelumnya, David mengalami cedera saat melawan Dewa United pada 19 Agustus, yang membuatnya harus absen dalam 4 pertandingan terakhir. Setelah menjalani pemulihan intensif, kini ia siap kembali memperkuat tim. Pelatih Bojanhoda memastikan bahwa David akan ikut dalam rombongan ke Madura. David sudah kembali berlatih dengan tim. Mungkin dia akan ikut serta ke Madura, tapi kita akan lihat sejauh mana saya bisa mendorongnya untuk bermain, ujar Bojanhoda. Namun, kabar buruk menghampiri Persib dengan absennya gelandang andalan mereka, Mark Klok. Ia harus absen setelah menerima kartu merah langsung dalam kemenangan 2-0 atas Persija Jakarta di Laga sebelumnya. Kehilangan Klok tentu menjadi tantangan bagi Persib. Namun mereka masih memiliki pilihan pemain lain di lini tengah. Persib sangat membutuhkan kemenangan dalam laga ini untuk terus menempel ketat Persebaya yang berada di puncak klasemen. Saat ini, Persib berada di posisi ketiga dengan 12 poin, terpaut 4 poin dari Persebaya. Kembalinya David Dasilva diharapkan mampu memberikan dorongan tambahan bagi tim untuk meraih hasil maksimal dan mendekatkan diri ke posisi teratas. Di sisi lain, gelandang Madura United, Jordi Werman, menyatakan bahwa timnya sudah melakukan berbagai persiapan untuk tampil optimal melawan Persib. Werman mengungkapkan bahwa dalam sepekan terakhir, Madura United menunjukkan progres signifikan, baik dari segi permainan maupun mentalitas tim. Kami telah melalui minggu yang bagus dengan latihan yang intens. Energi di dalam tim ini sangat positif. Kami percaya pada proses dan tetap yakin dengan kualitas tim kami, ujar gelandang berusia 25 tahun itu. Dengan semangat dan persiapan yang matang dari kedua tim, laga ini diprediksi akan berlangsung seru dan penuh tensi. Terima kasih telah menonton!